Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks membuka laga perdana dengan penampilan meyakinkan pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks meraih kemenangan sempurna saat menjamu GS Chalters Soul Kicks di Chungmu Gimnasium, Daejeon, Korea Selatan, Minggu, 20 Oktober 2024. Serangan dan blok yang efektif ditunjukkan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan untuk mencetak kemenangan dengan skor 3-0. Pada laga ini, Megawati mencetak poin terbanyak untuk timnya dengan 16 poin dengan tingkat keberhasilan 80 persen. Jalannya Pertandingan Red Sparks berhasil membuka keran skor lewat servis dari setter sekaligus kapten, Yom Hesion, yang langsung menghasilkan Aceh. Namun, dua ata-error yang dilakukan Vanja Bukilic dan Megawati membuat lawan berbalik unggul menjadi 2-1. Red Sparks merespons dengan segera berbalik unggul satu angka lewat dua serangan dari Bukilic. Poin pertama akhirnya didapat Megawati melalui blok setelah membaca serangan outside hitter GS Chalters, Stephanie Wehler dengan baik untuk mengubah skor pada 5-3. Red Sparks berhasil memperlebar keunggulan hingga 4 poin pada skor 11-7. Megawati kembali meraih poin lewat satu spike keras untuk menambah keunggulan Red Sparks bertambah menjadi 12-7. Red Sparks cukup nyaman bermain hingga berhasil memimpin dengan skor 16-9 pada technical timeout kedua. Setelah itu, Megawati kembali mencetak poin setelah dua kali spike kerasnya dari posisi dua. Red Force semakin menjauh dengan skor 18-10. Rally panjang dan alot terjadi saat skor 19-11. Duel akhirnya dimenangi tim tamu setelah top skor musim lalu. Giselle Silva melepaskan spike keras memanjang yang masih jatuh di dalam garis permainan Red Sparks. GS Chalters menambah poin lewat servis AC. Tetapi dua poin beruntun itu langsung dihentikan Red Sparks serangan back attack mega dari posisi satu. Red Sparks mengawali set pembuka dengan baik setelah spike keras Bukilic dari posisi empat menyudahi laga. Awal yang baik dari Megawati karena sudah mencetak tujuh poin melalui lima atak dan dua blok. Memasuki set kedua, Red Sparks kembali memulai laga dengan performa kuat dengan mencetak tiga poin beruntun. Keunggulan Red Sparks bertahan sampai technical timeout dengan skor 8-5 setelah Megawati berhasil menghindar dari serangan Silva yang memanjang keluar. Sejauh ini, serangan tim tamu memang tidak berjalan setelah juru gedor. Giselle Silva beberapa kali spike kerasnya berhasil dihentikan oleh Park Eunjin. GS Chalters sempat memperkecil skor menjadi satu angka saja pada 12-13. Namun, Red Sparks kembali menjauh hingga technical timeout kedua dengan skor 16-13 setelah Park Eunjin melakukan blok yang sangat baik terhadap serangan Silva. Red Sparks akhirnya mencatatkan set poin dengan skor 24-17 setelah spike Megawati menghasilkan blok touch. GS Chalters membalas dengan lima angka beruntun. Beruntung servis keras dari Silva menyangkut net untuk menggandakan keunggulan set bagi Red Sparks. Pada set tiga, GS Chalters tancap gas dengan lebih dulu menghasilkan tiga poin berkat pukulan servis yang sangat kuat dari Giselle Silva. Tim tamu masih memimpin tiga poin pada skor 4-1. Namun, kebangkitan ditunjukkan Red Sparks setelah berhasil mencetak lima poin beruntun untuk mengubah skor menjadi 6-4. Park Eunjin yang lagi-lagi berperan untuk mematikan oposita asal Kuba, Giselle Silva. Red Sparks makin tak terbendung setelah serangan sangat efektif untuk menghasilkan poin sehingga unggul dengan skor 16-7 pada technical timeout kedua. Shin Eunji yang diturunkan sebagai servis spesialis bahkan tak ketinggalan ikut mencetak poin lewat Aceh. Serangan Megawati bahkan membawa Red Sparks memimpin dengan selisih 10 poin menjadi 17-7. Rotasi bahkan mulai dilakukan dengan memasukkan Park Heming yang menggantikan Vanja Bukilic. Red Sparks akhirnya mencatatkan match poin pertama dengan skor 24-11. Sempat kehilangan 1 poin, serangan Park Eunjin berhasil menyudahi laga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!